Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Hari ini saya mau bahas lagi tentang sneakers, teman-teman. Jadi, mumpung lagi ada teman yang baru ngambil, dia ngambil kemarin bayi online ya. Jadi, bukan satu sepatu yang, wah, langka, ini akan menjadi barang antik gitu, harusnya sih bukan ya. Tetap kalau misalnya sepatu-sepatu yang unik itu, harusnya didapetinnya nggak segampang itu ya. Jadi, seperti OG-OG yang zaman dulu lah, Nike Air Jordan lah, juga banyak sepatu Nike Adidas yang collab dengan banyak, apa ya, yang collab-collabnya tuh unik lah, intinya gitu. Jadi, ini mah sepatu biasa aja, bukan yang sesuatu yang susah dicari, bukan. Cuman yang saya tertarik untuk membahas karena desainnya yang cukup retro ya. Saya lihat sih di toko-toko di Indonesia masih banyak, jadi siapa tahu teman-teman lagi berpikir untuk, ini saya mau ngambil atau nggak ya. Nah, teman-teman bisa melihat dulu reviewnya. Yaitu Nike Air Jordan 3 Retro Desert Elephant ya. Dusnya begini teman-teman, jadi ada gambar gajah, ada gambar jumpman, gajah, jumpman, dan menjadi orang basket gitu ya. Jadi, gajah dikali jumpman jadi orang yang main basket. Oke, dia disini dikasih lihat materialnya 83% bagian atas kulit, teman-teman, disini ya. Bagian atas kulit, 17%-nya adalah tetap kulit sintetis dan sol di bagian bawahnya 100% karet. Nah, ininya seperti ini teman-teman. Jadi, seperti safari-safari gitu ya. Dia punya, apa namanya, kertas sepatunya gitu. Langsung aja kita buka sepatunya seperti ini. Bukan sesuatu sepatu yang biasanya kalau Air Jordan itu kan jelas sekali gitu ya. Terutama Jordan 1, ada gambar Nike-nya besar disini, disini juga ada gambar Nike. Langsung kelihatan itu adalah Nike Air Jordan. Ini hanya ada jumpman di bagian lidah sini, teman-teman. Dan dia cenderung, menurut saya low profile ya. Karena nggak ada gambar Nike atau Jordan yang sangat besar. Atau, ya, Nike lah biasanya yang sangat-sangat terlihat gitu di bagian sepatunya. Hanya ada di bagian belakang sih ini. Gambar jumpman dan Air ya. Kalau dilihat sekilas, menurut saya ini bukan satu sepatu yang ketika kita lihat langsung itu. Wah, ini satu sepatu yang sangat bagus dan menarik gitu. Menurut saya, ini sepatu yang ketika berangsur-angsur, berjalannya waktu, saya rasa teman-teman baru bisa bilang bahwa ini satu sepatu yang unik dan bagus. Yang saya suka itu di bagian ininya, teman-teman. Kulit ininya, desert elephant itu seperti kayak kulit gajah atau apa gitu ya. Bentuk ininya bagus sih, bentuk ininya. Kekurangannya paling hanya, ini sih di sini ya, teman-teman. Kerapihan di bagian sini. Saya ngelihatnya kayak, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini. Harusnya tuh build quality-nya bisa lebih bagus lagi lah gitu. Walaupun kalau dari jahitan-jahitan di sini sih sangat-sangat bagus. Kulitnya juga, saya bilang ini kulitnya bagus ya. Apa lagi ya? Ya itu sih, salah satunya build quality yang ada di dekat sini ya, teman-teman. Menurut saya itu harusnya dia bisa memberikan kualitas yang lebih bagus gitu. Nah, ini sepatunya, teman-teman. Ini kalau dua seperti ini ya. Seperti ini. Terus kalau saya cek ya, saya sempat cek di bagian ini. Bagian ini nih, teman-teman. Ini saya nggak tahu, ini apakah ada lem. Nggak tahu di situ kelihatan nggak ya. Di sini. Ini apakah ada lem, ada titik di sini. Atau ini, seperti ada lem nempel sih, ada warna putih. Cuma saya juga nggak berani untuk nyaranin ke teman saya untuk dicopel gitu. Karena takutnya kulitnya itu kecopel. Jadi sebenarnya cuma itu sih. Hanya bagian ini dan karena ini semuanya kulit dan hitam. Paling di sini nih, cat. Nggak tahu cat atau apa ya. Di sini ada sedikit lah, kurang sedikit rapih lah, teman-teman. Bisa kelihatan ya di sini. Bagian-bagian ini. Selebihnya overall oke sih. Ya seharusnya sih Nike bisa lebih bagus ya. Ini juga ada kayaknya lem yang berlebih nih di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Lem yang berlebih. Nah yang kayak gini-gini kan kita nggak berani untuk cabut gitu ya. Karena saya takutnya pas kecabut ada bagian yang kecabut. Jadi yaudah diantepin aja gitu teman-teman. Tapi overall secara overall lah. Kalau misalnya kita nggak ngeliat. Kalau misalnya kita nggak ngeliat. Sedetail itu ya. Misalnya lagi dipakai jalan. Ini menurut saya sepatu yang kalau dipakai jalan itu saya sih suka retro ya. Jadi walaupun ini bukan punya saya. Tapi saya bilang ke teman saya bahwa dia juga suka retro. Desainnya unik sih. Bukan desain yang gimana ya. Biasanya kan mencerang lah gitu. Kalau Air Jordan itu mencerang. Warna-warnanya tuh ngejreng. Sedangkan ini tuh lebih ke under the radar gitu. Warnanya kan cenderung hitam, coklat, dan krem gini ya. Teman-teman belum tentu tahu lah bahwa teman-teman pakai sepatu Air Jordan. Bisa jadi disangka sepatu biasa gitu. Tapi overall oke. Ini di dalam solnya pun ada gambar. Teman-teman bisa lihat ya. Ada gambar gajah. Dikali jumpman. Sama dengan pemain basket. Dan solnya juga ini bisa dicabut ya teman-teman. Sebentar, saya kasih lihat dulu. Ini kan ininya ya. Solnya bisa dicabut. Nah, ini solnya empuk banget sih. Tuh. Ya, ini empuk banget sih. Enakan gitu teman-teman. Ya, itu sih. Yang bisa dibahas ya di sepatu ini. Dan zaman sekarang sepatu-sepatu seperti ini belum tentu dijadikan untuk basket ya. Walaupun secara ini ada seperti apa? Seperti rumput teman-teman. Yang nempel. Saya cabut dulu. Nah, walaupun secara dia punya teknologi itu udah ada Air Max-nya nih di sini. Udah ada Air Max. Nah, itu teman-teman. Ini udah cabut semua. Saya masukin dulu si solnya ini. Jadi, bagi teman-teman yang kalau mau beli Air Jordan lebih cenderung. Ah, saya mau Air Jordan yang under the radar. Saya pengen Air Jordan yang nggak terlalu mencerang. Saya suka model retro. Misalnya teman-teman. Nah, teman-teman boleh sih untuk bisa jadi memilih Desert Eleven ini. Memang secara harga lumayan ya teman-teman. Bukan sepatu yang murah. Jadi, I think sepatu ini bukan sepatu Air Jordan untuk semua orang gitu. Bukan untuk semua orang. Nah, rasanya sih itu aja yang pengen dibahas. Jadi, kalau ini untuk apa ya? Namanya dipakai untuk fashion. Saya lebih suka gitu ya kalau misalnya dipakai fashion itu dengan celana panjang hitam sih. Jadi, yang kalau celana pendek dengan high apa namanya? Ini mid atau high ya. Saya sebenarnya lebih suka yang kalau celana pendek itu lebih ke yang low gitu. Tapi kalau, tapi masing-masing orang kan beda selera ya. Jadi, kalau untuk yang high gini saya lebih suka pakai fashion itu pakai yang celana panjang gitu. Itu aja mungkin teman-teman. Ini saya pernah nyoba. Bukan dipakai sih. Maksudnya bukan dipakai jalan-jalan. Ini kan masih baru ya. Bawahnya pun begini nih. Ada gambar Jordannya gitu. Karet gitu. Tapi saya pernah cobain pakai. Kebetulan saya size-nya sama sama teman saya. Cukup empuk sih. Karena ini ada teknologi Air Max di sini ya. Jadi ya, you can go for it. Kalau memang Anda suka dengan warna retro. Bukan, bukan yang berwarna-warni. You can go for it. Itu aja teman-teman pembahasan hari ini. Semoga sekali lagi video-video yang dibuat ini bisa menghibur teman-teman. Nggak cuma bahas tentang jam tangan lah. Jadi kita juga bisa bervariasi ya. Nanti kapan kita lagi bahas jam tangan lagi. Kalau teman saya nanti ada yang bisa minjemin lagi jam tangan yang bagus atau unik. Saya juga akan bahas lagi untuk teman-teman. Sampai situ dulu aja guys. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.